Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kalau dengan kondisi saat ini Pak, kan banyak juga berkesan-kesan budaya yang terjadi di masyarakat. Dan mungkin juga kalau kita bicara soal di kalisme, peran dari budaya jauh ini seperti apa? Jadi justru tembaga budaya jauh ini bagaimana mengkondisikan, memaksimalkan peran dari sektor per sektor dari sub-kebudayaan. Sehingga bisa mereduksi radikalisme. Karena begini, Indonesia itu kan negara kepulauan di mana setiap pulau, setiap daerah itu punya kebudayaan, punya radikalisme. Ini sejarah yang akhirnya menjadikan Indonesia itu merdeka. Maka di sini ada binegal itu tidak dikait. Jadi kita akan berbagai macam-macam. Jadi bukan langsung satu-satu kebudayaan. Enggak begitu. Berbagai macam-macam. Nah ini kita semangat ini yang kita kembangkan. Bukan harus. Semua sama enggak. Semua sama enggak. Semua sama enggak. Tapi justru beraneka warna, beraneka lagam ini, bagaimana ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan dalam bineka tunggal ini. Itu semangat negara itu perdiga. Nah kita yang namanya Darma Pancasila ini tidak boleh keluar dari rohnya itu. Dari semangat itu. Ada kotoran khusus bagaimana untuk istilah deradikalisasi? Jadi kita hanya masing-masing memberikan, kita memberikan kepada masing-masing ini kegiatan di sini untuk membangun semangat nasionalisme. Apa? Sesuai dengan namanya Darma Pancasila tadi. Melakukan kewajiban, ketentuan, aturan yang sesuai dengan Pancasila. Bukan namanya Darma Pancasila. Jadi dharma ini adalah dari kata bahasa sangsekerta. Secara harapnya, artinya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Bila ketentuan di sini, apa ya? Ada dalam Pancasila itu. Lalu untuk semangat dari BKDP ini juga diterapak di mahasiswa atau gimana? Iya. Jadi di lingkungan kampus kita ini nasionalis. Tidak boleh membawa unsur atau warna-warna. Tidak boleh. Satu di sini merah bunyi. Boleh. Jadi misalnya Anda mau nyalek kematian apapun, ya mau enggak silahkan. Tapi masuk ke gerbang kampus, selesai. Tidak boleh. Karena semangatnya mau dari sana. Jadi kita tidak akan keluar. Siapa pun tidak boleh keluar dari nafas Pancasila. Siapa pun yang pegang. Siapa pun yang jadi buruh. Siapa pun yang jadi buruh. Siapa pun yang jadi buruh. Tidak buruh. Keluar dari ini. Karena ini adalah orangnya. Itu juga. Karena Pancasila itu proyek dari wadah. Semua yang ada. Lepas itu. Perkembangan jamannya itu sampai di mana. Misalnya sampai digital itu ya silahkan. Itu kan tentang apa. Perkembangan pengetahuan ilmu atau teknologi. Iya. Tapi karakter manusianya kan enggak boleh buruh. Iya. Betul. Iya kan. Kayak orang Jepang itu kan. Tidak mungkin dia mau kayak orang Amerika. Dia Jepang ya sih. Iya kan. Seperti itu. Meskipun teknologinya kayak Cina juga. Teknologinya mungkin bisa melebihi. Daripada Barat atau Amerika. Tetapi. Confucius itu tetap menjadi landasan karakter daripada orang Cina. Iya. Iya kan. Kita juga. Pancasila ini yang menjadi orang. Atau Bukarno. Atau Bukarno. Mengancakan sebagai apa. Tandasan filosofi. Baksa ini. Boleh? Siap. Jadi tidak hanya. Satu ke Tuhan hanya Masa. Dua ke Satuhan. Tiga ke Masa. Tiga ke Masa. Hai ya betul itu adalah selain pengarah selama-selama filosofi siapapun bersedia di siapapun secara seorang radis dia hidup ya tapi kalau kita pilih sejarahnya dari macam sampai negara-negara yang kemanyakan secara 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 temoran memang karena semangat kita negara-negara berbagai macam-macam satu-satu yang kita pilih apa-apa saya Nurbya Toro saya wawancara ini mau wakili Pak Ketua saya ini lurang jalanan jadi enggak pernah pakai hai 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 Oh, ngatur dulu, Pak.